Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal matematika kelas 7 SMP Kuluklum Merdeka bab 3 persamaan linier yaitu di halaman 103 yang kita akan bahas adalah soal-soal nomor 3 dan nomor 4 soal 3, selesaikanlah kita jawab di bawah langkah pertama kita menyelesaikan persamaan tentunya kita harus tahu yaitu ruas kiri dan ruas kanan dan di tengahnya ada sama dengan sekarang kita ambil soal nomor 1 kita tulis di bawah 6X kurang 12 sama dengan 3X jadi inilah di tengah ini ada sama dengan di sebelah kanan ini kita sebut ruas kanan dan di sebelah kiri kita sebut dengan ruas kiri atau sisi kiri kemudian di dalam ini ada konstanta suku yang membuat variabel X cara kerjanya langkah pertama kita tulis dulu sama dengan kemudian yang ada X nya ini yang ada variabelnya ini kita kumpul di sebelah kiri kita tulis dulu ini 6X di sebelah kiri lalu ini yang 3X kita pindahkan ke kiri berubah tanda jadi dari positif ini menjadi negatif 3X kemudian yang ini negatif 12 pindah ruas ke kanan kita tulis menjadi positif 12 atau jadi ini menunjukkan positif ini tapi tidak ditulis kemudian langkah berikutnya kita tulis kembali sama dengan di bawahnya lalu yang X ini 6X kurang 3X ini kita selesaikan jadi 3X sama dengan 12 mencari X sama dengan 12 kita bagi dengan 3 ini kita bagi 3 jadi 12 bagi 3 sama dengan 4 sekarang pindah soal nomor 2 7X kurang 3 sama dengan 5X tambah 7 jadi langkah pertama kita tulis dulu tanda sama dengan di bawahnya lalu ini yang ada X nya kumpul di sebelah kiri 7X kemudian 5X ini kita kasih pindah di ruas kiri menjadi kurang 5X kemudian ini positif 7 kita tulis kembali di bawah dan ini negatif 3 kita tulis menjadi positif 3 karena pindah ruas kemudian kita selesaikan kita tulis kembali sama dengan ini diselesaikan 7 kurang 5 ini 2X kemudian 7 tambah 3 10 cari X nya sama dengan 10 kita bagi dengan ini 2 10 bagi 2 berarti X sama dengan 5 kita pindah soal nomor 3 5X tambah 15 sama dengan negatif 2X tambah 1 langkah pertama ini X dan negatif 2X ini kita tulis di sebelah kiri kita tulis terlebih dahulu sama dengan di tengahnya lalu ini 5X kita tulis kembali dan ini negatif 2X ini karena pindah ruas negatif jadi positif 2X kemudian yang angka ini positif 1 kita tulis di bawahnya dan ini negatif positif 15 kita tulis negatif 15 karena pindah ruas kemudian kita selesaikan masing-masing kita tulis kembali sama dengan 5X tambah 2X ini 7X 1 kurang 15 sama dengan negatif 14 kemudian kita cari X nya sama dengan kita bagi ini negatif 14 bagi dengan 7 negatif 14 bagi 7 sama dengan negatif 2 pindah soal nomor 4 3 tambah 7X sama dengan 4X kurang 6 yang ada X nya kita kumpul di sebelah kiri kita tulis dulu sama dengan baru tulis ini 7X ini memang di kiri jadi tidak berubah tanda sedangkan ini 4X ini kita ubah menjadi kurang atau negatif 4X karena pindah ruas kemudian ini negatif 6 kita tulis di bawahnya tidak berubah tandanya karena tetap berada di ruas kanan sedangkan ini 3 positif jadi negatif 3 kita kasih pindah ruas sekarang sudah kita kelompokkan kita selesaikan 7X kurang 4X sama dengan 3X negatif 6 kurang 3 negatif 9 cari X nya sama dengan negatif 9 bagi dengan 3 negatif 9 bagi 3 sama dengan negatif 3 soal soal ketiga bagian nomor 5 kita jawab kembali 8 tambah 2X sama dengan 3X kurang 1 kita tulis dulu sama dengan di bawahnya kemudian kita tulis ini yang ada X nya di sebelah kanan 2X lalu ini kita kasih pindah di sebelah ruas kiri menjadi negatif 3X kemudian ini negatif 1 ini yang memuat konstan atau angka ini kita tulis kembali di bawahnya sedangkan ini 8 positif menjadi negatif karena pindah ruas ke kanan jadi negatif 8 kita selesaikan masing-masing 2X kurang 3X negatif 1X negatif 1 kurang 8 negatif 9 jadi cari X nya sama dengan negatif 9 ini kita bagi dengan negatif 1 sama dengan X nya positif 9 kemudian soal nomor 6 3X tambah 2 sama dengan X tambah 4 kita tulis sama dengan baru ini 3X kita tulis di bawahnya X ini kita pindah kasih pindah di kanan jadi negatif X kemudian ini 4 kita tulis di bawahnya lalu ini positif 2 kita kasih pindah menjadi kurang 2 atau negatif 2 kita selesaikan ini 3X kurang 1 jadi ini sama 1 3X kurang 1X sama dengan 2X sedangkan ini 4 kurang 2 sama dengan 2 cari X nya kita bagi 2 bagi 2 2 ini 2 bagi 2 sama dengan 1 soal 4 nomor 1 kita tulis soalnya ini disini kita temukan persamaan yang ada kurungnya seperti ini tentunya kita harus kali dulu ini yang di dalam kurung dengan di luar jadi ini langkah pertama kita tulis dulu sama dengan disini sama dengan ini kita kasih turun tulis disini kemudian kita kali mazu ini 2 kali X 2X 2 kali negatif 5 negatif 10 kemudian ini tambah 1 tetap kita tulis sama dengan 7 jadi ini semua berada di ruas kiri ini berada di ruas kanan setelah itu sudah tidak ada kurung tinggal kita pindahkan yang ada X nya di kiri yang angka di kanan tulis kembali sama dengan yang ada X nya ini 2X sendiri disini jadi kita tulis di kiri sedangkan ini angka 7 tetap tulis di bawah 7 ini tidak pindah ruas sedangkan ini negatif 10 kita kasih pindah ruas jadi positif 10 dan ini positif 1 kita kasih pindah ruas menjadi negatif 1 dengan sendirinya ini kita tulis kembali di ruas kiri disini ada 2X kita tulis sedangkan ini kita jumlahkan 7 tambah 10 17 kurang 1 16 cari X nya sama dengan 16 bagi 2 16 bagi 2 itu dapat 8 pindah soal nomor 2 disini masih ada ada kurung kita temukan kita tulis dulu sama dengan disini ini kita pindahkan disini lalu ini 4X kita tulis dan ini yang ada kurung ini kita kali negatif 7 kali X negatif 7X jadi setelah dikali ini kurungnya hilang negatif 7 kali positif 2 negatif 14 kemudian ini di ruas kanan ada angka 7 kita tulis ini 7 oh ini negatif 5 ini soalnya jadi ini bukannya bukannya 7 tapi negatif 5 nah sekarang kita lanjutkan sama dengan kumpulkan ini X atau selesaikan 4X kurang 7X negatif 3X kemudian ini yang angka kita kumpul di kanan kita tulis terlebih dahulu negatif 5 di bawah lalu ini negatif 14 kita kasih pindah ruas jadi positif 14 sekarang kita tulis kembali sama dengan ini kita tulis negatif 3X sedangkan negatif 5 tambah 14 sama dengan 9 cari X nya sama dengan 9 bagi negatif 3 yaitu X sama dengan negatif 3 jadi ini tadi soalnya harus kita ganti dengan negatif 5 bukannya 7 sekarang soal 4 di nomor 3 kita jawab tulis kembali soalnya negatif 2 X tambah 3 sama dengan 5 5 tambah 8 jadi ini kita langsung tulis sama dengan lalu di sebelah kiri ini ada kurung kita kalikan dulu negatif 2 X negatif 2 X negatif 2 kali positif 3 negatif 6 jadi negatif 2 kali positif 3 negatif 6 yang di ruas kanan kita tulis ini 5 X tambah 8 jadi ini tidak perlu dikali karena bukan kurung setelah sudah tidak ada kurung yang ada X ini kita kumpulkan di sebelah kiri tulis kembali sama dengan kita tulis terlebih dahulu yang memang ada di sebelah kiri yaitu negatif 2 X 5 X kita pindahkan menjadi kurang 5 X atau negatif 5 X kemudian ini positif 8 kita tulis kembali sedangkan ini negatif 6 kita kasih pindah ruas jadi tambah 6 kita selesaikan ini negatif 2 X kurang 5 X negatif 7 X 8 tambah 6 sama dengan 14 mencari X nya sama dengan 14 bagi negatif 7 yaitu X nya sama dengan negatif 2 sekarang nomor 4 3 dalam kurung X kurang 8 sama dengan negatif 6 X tambah 4 ini ada kurung semua makanya kita harus kalikan semua ini kita tulis dulu sama dengan lalu kita kali ini 3 X 3 X kemudian 3 kali negatif 8 negatif 24 kemudian ini negatif 6 kali X negatif 6 X negatif 6 kali 4 negatif 24 sekarang kita tulis kembali sama dengan di bawahnya ini X ini kita kumpul di sebelah kiri kita tulis dulu 3 X di bawahnya kemudian ini negatif 6 X kita kasih pindah menjadi positif 6 X Lalu ini negatif 24 kita tulis di bawahnya tidak berubah tanda ini karena tidak pindah ruas sedangkan ini kita kasih pindah ruas menjadi positif 24 sekarang kita selesaikan masing-masing kita tulis lebih dahulu sama dengan 3 X tambah 6 X 9 X negatif 24 tambah 24 0 sekarang cari X sama dengan 0 bagi 9 jadi 9 ini adalah ini yaitu 0 bagi 9 sama dengan 0 itulah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh